Nomor 1 Prof. Dr. Julieta B.A. Runtuhene MS Nomor 1 Prof. Dr. Julieta B.A. Runtuhene MS Prof. Dr. Julieta Paulina Amelia Runtuhene MS akhirnya terpilih sebagai Rektor Universitas Negeri Manado periode 2016-2020 setelah anggota Senat melakukan pemilihan di ruang sidang kantor Unima di Tondano pada hari Kamis 4 Agustus 2016 Runtuhene terpilih secara meyakinkan dengan perolehan 59 suara dari 68 anggota Senat yang hadir ditambah 35% suara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan total keseluruhan suara berjumlah 104,6 Sedangkan calon Rektor Dr. Raymond J. Rumapuk MSI memperoleh 26,6 suara dan Prof. Dr. Yolanda Ravis MPD yang memperoleh 19 suara Terpantah media ini setelah selesai penghitungan suara dan penetapan Rektor Tepili yang dibacakan oleh PLH Rektor Unima Prof. Dr. Jamal Wiwoho anggota Senat memberikan ucapan selamat kepada Prof. Runtuhene PLH Rektor Unima Prof. Wiwoho mengatakan bahwa proses pemilihan Rektor ini sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan akan menyampaikan secara resmi kepada Menteri atas pelaksanaan pemilihan Rektor ini Harapan saya tentu saya akan segera ke Jakarta untuk minta kepada Pak Menteri segera pelantikan dan segera untuk merealisasikan program Rektor Tepili Prof. Saudara Rektor Luntuh ini Kita tunggu hasilnya seperti apa karena dia sudah mengajukan atau memberikan visi misi dan program kerja kepada Rektor Senat sehingga Rektor Senat yakin dan memilih secara dengan voting dan mendapatkan suara terbanyak Yang kedua Unima memang harus segera keluar dari kesulitan-kesulitan itu dan Unima harus segera maju seiring dengan perkembangan dan dinamika perguruan tinggi yang sangat cepat Ingat bahwa Unima itu dirangkin kira-kira 400, bayangkan 400, itu sangat jauh sekali Sementara itu Rektor Unima terpilih Prof. Dr. Juliet Taruntuhene saat konferensi pers mengatakan ucapan syukur kepada Tuhan karena pemilihan Rektor sudah berjalan dengan baik dan tentunya proses yang sudah berjalan dengan baik ini tidak lepas dari kejelian dari seorang PLH Rektor Prof. Wioho yang memberikan diri untuk memajukan Unima dan tentunya dapat kita katakan ini merupakan satunya prestasi katakanlah satu pemberian diri yang total dari seorang PLH yang berada di SMA yang mau datang yuntur yang menangkan maluah unima kalau satu ikatan itu puan tentu apapun yang dihadapi pasti terasa mudah oke sehingga konsolidasi ini juga termasuk nantinya bagaimana satu pemahaman yang sama dengan visi dan misi Unima terutama tentu ada tentunya resa tapi visi dan misi yang tadi sudah sudah dikeparkan adalah bagaimana Unima ini bisa menjadi universitas yang unggul yang berkarakter yang monotif dan kompetitif nah dari visi ini lah maka tentu misi ini mencapatkan juga dikeparkan juga dengan semua program berita nah tentu berharap saya terdapat bahwa kekuatan ketika kita merasa satu Unima adalah kita dan kita kayak Unima maka kita dapat beramai-amai melihat dengan jering sesungguhnya hal-hal yang perlu kita berbagi dan saya sangat berterima kasih selalu berbagi tentu yang mengatakan bahwa kita punya relasi komunikasi yang baik dengan pihak kementerian sehingga kalau nanti kita sangat membutuhkan pasti beliau dalam beberapa forum sudah mengatakan bersedia membantu dari Tondano Minahasa Christian Tangkere melaporkan terima kasih terima kasih terima kasih